Anggota TNI Batalion Infanteri Raider khusus 136, Tuah Sakti, di Batam tampak berjaga di depan rumah sakit khusus infeksi atau RSKI COVID-19 Pulau Galang, Batam. Penjagaan RSKI COVID-19 Galang, Kota Batam oleh anggota TNI itu dilakukan sejak rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien virus corona itu menghentikan operasi mereka. Sejak RSKI COVID-19 Galang menghentikan operasinya, semua petugas, relawan dan tenaga kesehatan dipulangkan, tersisa anggota TNI yang bertugas. Portal pintu masuk RSKI COVID-19 Galang itu dijaga 8 orang TNI dari Batalion Infanteri Raider khusus 136, Tuah Sakti. Mereka satu regu, duduk berjaga bergantian di portal pintu masuk. Sudah kosong pak, tak ada lagi orang di dalam. Kalau mau masuk harus izin dulu ke dan rem, ujar seorang petugas TNI, Afriadi saat ditemui tribunbatam.id beberapa waktu lalu. Afriadi mengaku jika pihaknya hanya ditugaskan untuk mengamankan bangunan dan seluruh aset gedung RSKI Galang itu. Itu dilakukan agar tidak ada aset berharga milik RSKI Galang hilang dicuri orang. Kami hanya menjaga perintah pimpinan agar melaporkan setiap saat kondisi seluruh kawasan RSKI aman terkendali, katanya. Maka untuk itu, regu penjagaan wajib mengirimkan laporan kepada pimpinan terkait kondisi RSKI setiap harinya. Tiap dua jam kami masuk ke dalam, foto gerbang-gerbang bangunan dan beberapa titik gedung lalu kami laporkan ke komandan, ungkapnya. Selain itu, petugas jaga di sana akan patroli. Dalam sehari mereka melakukan patroli bersama pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, lalu pukul 16 waktu Indonesia Barat serta pukul 2 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui Afriadi sampai kapan ia bersama timnya bertugas di sana. Ia hanya tahu mereka mendapat penugasan meninggalkan satuan untuk mengamankan aset RSKI. Informasinya sampai ada penyerahan dari pusat ke daerah, namun pastinya kami tak tahu. Kami hanya tugas penamanan, tuturnya, terpisah dan rem 033, Wira Pratama. Brikjen TNI Yudi Yulistianto melalui kapan rem saat dihubungi menyampaikan pengamanan aset gedung RSKI menjadi kewajiban pihaknya menunggu adanya tindak lanjut dari BNPB. Sampai saat ini kita masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pusat. Apakah nantinya akan ada penyerahan bangunan milik negara RSKI ke pemerintah setempat? Kami masih menunggu, ujarnya. Untuk saat ini, kata dia dilakukan penjagaan lantaran seluruh aset fasilitas yang dimiliki RSKI masih berada di dalam kawasan. Terima kasih telah menonton!